Insika, jadi kamu apa kabar? Ya, baik. Baik. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu buat kita ya. Iya. Kan sekarang ini banyak sekali media yang merubutin kamu gitu ya. Gimana rasanya? Apalagi sebanyak pertanyaan yang berkaitan dengan kasus kehilangan dari seorang sahabat kamu. Iya, saya selama ini merasa tertekan sekali ya. Keluarga saya dan keluarga saya merasa sangat tertekan karena emang saya tidak berbuat, tapi diperlakukan seperti ini. Diperlakukan seperti apa ya kamu? Ya, ditungguin sama wartawan di luar, waktu pemeriksaan di polda juga udah serasanya kayak dikroyok gitu. Saya nggak pernah akan ada kehidupan seperti ini, jadi saya tidak biasa, tidak tahu seharusnya bagaimana, takut saja gitu. Apa yang kamu takutin? Di sorot kamera saya kurang begitu suka ya. Pertamanya kan saya juga tidak mau ngomong sama media. Tapi ya lama-lama saya harus keluarin suara juga lah ya, biar dengar orang, masyarakat mendengarkan versi saya. Apa, di tayangan, beberapa tayangan di media lain juga saya lihat, Anda bisa, apa ya, terlihat sangat tenang gitu menjalannya. Beda dengan orang yang mungkin tertekan, ada panik atau apa, kok bisa Anda tenang sekali? Ya, karena saya mencoba untuk tenang saja, kan saya memang tidak berbuat, jadi saya mau ngomong yang apa adanya seperti ini. Tapi kalau sedih ya saya sedih, tapi saya nggak tunjukkan di depan kamera saja gitu. Seberapa dekat sih kamu sama Mira? Kamu bilang kawan mama, kawan-kawannya dari sejak beberapa teman kuliah? Iya, sejak tahun 2007-2008, udah sekitar 8 tahun. Saya teman kuliah sama beliau, tapi kita nggak pernah sampai sahabat dekat yang setiap hari ngomong atau curhat dengan hal-hal yang mendalam gitu. Tidak sampai seperti itu. Cuma kita ya bikin assignment bareng, terus pergi makan, pergi ngopi, lalu ketemuan di kampus gitu-gitu aja. Oh, setiap kamu balik ke Indonesia, kamu selalu ketemu Mira? Iya, tapi saya kan memang jarang dipulang ke sini. Jadi kalau saya pulang, mereka kayak, yaudah si Jessica pulang, ayo ketemuan gitu. Oh gitu? Iya. Nah, berarti masih ada dong ya waktu itu Whatsappan kamu sama dia gitu, masih ada dong? Saya nggak simpet, tapi masih ada, polisi udah punya. Udah ada. Udah di-print, udah di-check. Nah, sejauh ini kan kamu terus dimintain keterangannya sama polisi, jadi udah berapa kali nih sama polisi diperiksa? Saya dipanggil 5 kali ya, iya. Jessica, jadi kamu apa kabar? Ya, baik. 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 Baik, makasih sudah meluangkan waktu buat kita ya. Iya. Kan sekarang nih banyak sekali media yang merubutin kamu gitu ya. Gimana rasanya? Apalagi sebanyak pertanyaan yang berkaitan dengan kasus kehilangan dari seorang sahabat kamu. Iya, saya selama ini merasa tertekan sekali ya. Karena keluarga saya dan keluarga saya merasa sangat tertekan karena emang saya tidak berbuat, tapi diperlakukan seperti ini. Diperlakukan kayak apa ya kamu? Ya, ditungguin sama wartawan di luar, waktu di pemeriksaan di polda juga udah serasanya kayak dikroyok gitu. Saya tidak pernah akan ada kehidupan seperti ini, jadi saya tidak biasa, tidak tahu. Terus harusnya bagaimana, takut saja gitu. Enggak apa yang kamu takutin? Di surat kamera saya kurang begitu suka ya. Pertamanya kan saya juga tidak mau ngomong soal media, tapi ya lama-lama saya harus keluarin suara juga lah ya. Biar dengar orang, masyarakat mendengarkan versi saya. Apa di tayangan, beberapa tayangan di media lain juga saya lihat, Anda bisa terlihat sangat tenang gitu menjalannya. Beda dengan orang yang mungkin tertekan, ada panik atau apa, kok bisa Anda tenang sekali? Ya, karena saya mencoba untuk tenang saja, kan saya memang tidak berbuat, jadi saya mau ngomong yang apa adanya seperti ini. Tapi kalau sedih ya saya sedih, tapi saya tidak tunjukkan di depan kamera saja gitu. Seberapa deket sih kamu sama Mira? Kamu bilang kawan mama, kawan namanya dari sejak beberapa? Teman kuliah. Teman kuliah. Iya, sejak tahun 2007-2008, ya sudah sekitar 8 tahun. Saya teman kuliah sama beliau, tapi kita tidak pernah sampai sahabat dekat yang setiap hari ngomong atau curhat dengan hal-hal yang mendalam gitu, tidak sampai seperti itu. Cuma kita ya bikin assignment bareng, terus pergi makan, pergi ngopi, ketemuan di kampus gitu-gitu saja. Oh, biar kamu balik ke Indonesia, kamu selalu ketemu Mira? Iya, karena saya memang jarang pulang ke sini. Jadi kalau saya pulang, mereka kayak, yaudah Jessica pulang, ayo ketemuan. Oh gitu? Iya. Nah, berarti masih ada dong ya waktu itu whatsappan kamu sama dia gitu, masih ada dong? Saya nggak simpet, tapi masih ada, polisi udah punya. Udah ada? Udah di print, udah dicatat. Nah, sejauh ini kan kamu terus dimintain keterangan sama polisi, jadi udah berapa kali nih sama polisi diperiksa? Saya dipanggil 5 kali ya. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso kini kembali mencuat. Pembunuhan itu terjadi pada 2016 dan sempat menyita perhatian publik, nama yang tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Jessica Wongso dikenal luas karena peran utamanya dalam kasus pembunuhan yang menghebohkan pada tahun 2016. Kabar terkini tentangnya muncul setelah geger terkait wawancara dalam sebuah dokumenter yang dihentikan. Mirna diketahui tewas setelah diduga meminum kopi yang dibeli Jessica. Kopi itu mengandung cyanida hingga menyebabkan kematian pada Mirna. Jessica Wongso akhirnya diadili dan difonis bersalah atas pembunuhan Mirna Salihin. Ia dihukum penjara 20 tahun oleh pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini memicu kontroversi, pertanyaan, dan teori konspirasi yang berkelanjutan. 7 tahun berselang, kasus pembunuhan Mirna mengemukan lewat sebuah film dokumenter. Film itu juga menjadi sorotan karena memuat adegan Jessica yang dilarang di wawancara. Namun, belum lama ini, Jessica Wongso muncul kembali dalam sorotan berita setelah menjadi subyek sebuah dokumenter. Dokumenter tersebut seharusnya mengungkap sisi lain dari kisahnya, memungkinkan Jessica untuk memberikan pandangan pribadi dan perasaannya tentang kasus yang memengaruhi hidupnya. Namun, kabar terkini mengungkapkan bahwa wawancara tersebut tiba-tiba dihentikan. Hal ini memunculkan berbagai pertanyaan dan spekulasi tentang mengapa dokumenter tersebut dihentikan. Beberapa orang berspekulasi bahwa tekanan dari berbagai pihak atau alasan hukum mungkin menjadi penyebabnya. Dalam salah satu adegan terlihat, Jessica Wongso sempat memberikan keterangan mengenai kasus tewasnya Mirna. Namun, saat memberikan keterangan, terdengar suara pria memotong penjelasan Jessica. Belum diketahui kapan wawancara tersebut diambil, namun sejak wawancara itu, pembuat film dokumenter tersebut mengatakan tidak diperkenankan kembali mewawancarai Jessica Kumala Wongso. Penjelasan kelapas pondok bambu Jessica diketahui menjalani penahanan di lapas kelas 2A pondok bambu. Kelapas adek Agustina lalu buka suara mengenai adegan dipotongnya Jessica saat diwawancara. Karena saya saat adanya rekaman video atau film itu belum bertugas di lapas pondok bambu, jadi saya perlu melihat dulu dokumen dimaksud ya, belum bisa memberikan komentar lainnya. Ungkap adek saat dihubungi pada Jumat 29 April 2023. Adek juga menjawab soal izin untuk melakukan wawancara bagi tahanan di lapas pondok bambu, termasuk Jessica Wongso. Menurutnya wawancara bisa dilakukan selama berhubungan dengan program pembinaan. Wawancara boleh saja yang berhubungan dan mendukung pada substansi program pembinaan karena memang itu yang sedang dilaksanakan. Sambung ungkap hanya. Adek juga mengungkap kabar terkini Jessica Wongso. Lalu bagaimana kabarnya? Kalau kondisi Jessica sejak saya bertugas selama kurang lebih 10 bulan ini dalam keadaan sehat baik. Ujar adek. Adek mengatakan tidak ada perlakuan khusus yang diterima oleh Jessica. Jessica menurut adek diperlakukan sama seperti tahanan lainnya di lapas kelas 2A pondok bambu. Tidak ada perlakuan spesial baik dalam arti negatif atau positif. Semua WBP warga binaan permasyarakatan mendapat perlakuan yang sama dengan arti positif. Menerima hak yang sama sesuai aturan. Ungkap adek. Saya kira oleh pemimpin yang sebelumnya juga sama sebagaimana yang selama ini kami laksanakan. Sambung lagi penjelasan adek. Jessica ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani persidangan di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Jalannya sidang kasus Jessica menjadi perhatian publik pada 2016. Dalam sidang tersebut Jessica lalu dinyatakan bersalah. Melakukan pembunuhan berencana. Difonis 20 tahun penjara. Sejumlah upaya hukum sempat dilakukan Jessica melawan putusan tersebut. Tercatat dia pernah mengajukan banding di pengadilan tinggi DKI Jakarta pada Oktober 2016. Putusan PT DKI Jakarta saat itu menolak banding dari Jessica. Jessica juga mengajukan kasasi di mahkamah agung pada Juni 2017 hingga peninjauan kembali pada tahun 2018. Kedua putusan itu menolak dan tetap memfonis Jessica dengan hukuman penjara 20 tahun. BABALI ZAK Aische Terima kasih.